Kak, apa hukumnya tetangga yang setiap dibagi makanan pake piring kaca pulanginnya pake piring plastik? Piringnya kasih kaki biar pulang sendiri! Terima kasih telah menonton! Ngapain? Kenapa bang? Hapain lu geter tuh? Engga mungkin! Engga sampe ke lu! Getarannya! Ya ono! Ada nelpon! What's up! Lah kenapa? Orang yang lepon tuh jangan di jenita-janet! Aku jenita-janet? Dirijek! Ya! Dirijek! Udah ya angkat! Lah udah! Ini bulan romadon kita harus... Apa itu? Bukan! Kita harus sarung! Sahabat kurung! Sahabat kurung! Saling berbagi dan saling terhubung! Karan gak singgatan gua? Bagus banget jatah skrip lu! Tadi tulisin siapa? Saling berbagi dan saling terhubung! Mumpung bulan romadon ini diangkat! Siapa tau penting! Orang-orang lama yang bisa jadi membuka pintu rejeki! Temen gua ini gak mau ah! Dia nagih utang! Gua belum bisa bayar bang! Belum gajian abis bayar kosan gua 700 ribu! Lu kemarin liburan? Kemana? Oh lu masih ada utang tapi liburan-liburan? Gua mah emang gitu flexing! Boleh minjem! Gua bang, amalisi gua ah! Pinjol lu! Lu dari kemarin foto-foto pakai KTP dispiwet ini? Kalian tahu bang! Hanh, lu juga minta ke KTP gua! Enggak, 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 enggak! Angkat lu pinjol! Tentang jawab! Eh lu seriaturannya sama temen gua, bangco banget! Enggak, enggak, enggak. Baru beli apaan? Itu, ini, yang? Peliharaan? Hewan peliharaan? capung ciracas capung sama capung yang lain beda beda capung ciracas mah warnanya agak merah bulunya emang capung berbulu aneh lu ah udah lah gak benerah gak 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 lu silah seramir halo teman mantan salah kameranya disini teman mantap halo Halo selamat datang di ramadhan mantap bareng kopi abc susu Bersama kami dua al mantap Saya Arjit al mantap Saya Bunga al mantap Yang tentunya bakal bikin nama gurit lu semakin seru dan mantap karena 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 Kopi abc susu Nikmat susunya mantap kopinya Jadi selain bakal ngobrol nih kita ya Bunga kita akan ada tanya jawab Surat seputar ramadhan pokoknya banyak lah Betul dan ada juga kopi ya Kultum dulu Saya emang bawanya pengen hadiah aja pas Kultum dulu Kultum kuliah tunggu magrib Betul banget Habis itu ada tebak gaya Tebak gaya segala macem Sama tebak harga Gak ada Gak bisa tidur Gak bisa tidur Sama ada kopi ya Kopi ya Kompetisi berhadiah Ada nanti di ending video Ending selesai nih Yoi Nanti akan ada kuis-kuis Kuis-kuis Dan pantengin terus Sampai habis 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 Kalo gue Gue males Soalnya ngajak temen tapi mesrah Dua maya yang ngajak lu Mulan jamilah Udah mulan Dua ratu Lelaki ibu Buaya buset Darat Gue kalo bukber tuh Kadang agak males Karena suka ada yang ini Teman mantap Sombong-sombong Waktunya unjuk gigi Anda bukber tidak boleh unjuk gigi Kecuali anda Raffi Ahmad Iya Unjuk tipung juga boleh Unjuk gigi Buat Raffi Ahmad aja Soalnya suka pada Gede-gedean pangkat ya kan Keren-kerenan motor Tiba-tiba nelpon Iya itu yang 2M itu santai aja Wah gaya banget Apaan pas gue liat Kalkulator Ketipu Hele Bacak ga Gitu 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 Kalo Kalo buka puasa tuh Kayak nyebelin gitu Orang tuh suka Eh Walu mau gue jemput gak Iya Pake mobil baru gue Ih boleh ngutang ya Kalo tau Tau kan Gua Itu yang ditambang gua Tapi kan kita saling terhubung lagi Gitu Ada ga lu yang dulunya Marahan Misalnya Tiba-tiba sekarang udah Temenan lagi Oh gua orangnya kalo marah udah Gua blok Lelunya Gua blok gitu Oh lu blok Gua blok Gua kalo udah gak suka udah Orangnya Cut off Ini waktunya kita sarung Saling berbagian terhubung Biar kita Takrap lagi Habis kalo misalkan gua ikut book bar Suka ada yang nagih utang Gua kan gak punya duit bang Hah Kerjaan gua apa sih bang Selain Influencer Ya Jadi buat temen mantap juga ini bulan ramadhan ini Yang waktunya kita kemarin sempet gengsi Gengsi egois Gak mau ketemu orang Minta maaf Minta maaf Ini kita saling minta maaf Minta maaf Minta cemilan Minta uang Boleh kan Boleh Boleh Jadi temen-temen jangan lupa nih di bulan ramadhan ini kita harus mengikat tali Tali kama Tali kama Bakal layangan loh Tali kama Tali kama Enggak Kan gua ngambil layangan Gua mah anak orang kaya Ngambil layangan Barusan lu bilang gak ada duit Iya Ya kan anak orang kaya Tali siraturahmi Tali siraturahmi Ya Yoi betul Udah ya Ya udah ya Kita langsung tanya jawab aja ya Iya tanya jawab bareng Mas Daddy Siapa siapa Daddy Enggak asal nyebut nama Imron Ya masih Imron Gimana bang bang Gua semangat banget bang Gua lagi semangat Buat masakin laki gua Wah Istri telah ada Iya Biar lu makin semangat Gua kasih kopi ABC susu Ayo pilih aja Yang lampunya aja boleh Gakak boleh Gua belum pair listri Gua punya orang sini Jangan Berapa? Satu doang Satu aja Dua deh Biar gini enak Negangnya Ayo Ambil aja Ini mantep banget Kopi ABC susu mantep banget Iya Ini biarnya jadi Abis bangun Minum Langsung semangat Biar gak lemes lagi Langsung bikin masakannya Tambah mantep Iya bener banget Karena kopi ABC susu ini Cocok banget buat sahur bang Betul Ya kan Menemani hidangan andalan gua Apaan? Shop kaki Ya pokoknya mah yang penting ada kopi ABC susu Betul banget Karena kopi ABC susu Nikmat susunya Mantap kopinya Tanya jawab Tanya jawab Kembali lagi Tanya jawab Jadi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di koran poskota Gak Agak Agak Gak ada yang tau Ada Lampung merah gitu-gitu kan Iya tau Iya itu Sebut aja bunga Iya Ini lu ya selama ini Oh iya lagi Terangkap di hotel Dalam kurung bunga Iya Yang mawar Udah Lanjut Kita akan membacain aja Ya nih Buat bunga Apa hukumnya seseorang yang masih punya utang puasa tapi pas ditagih galakan dia Ya itu lu banget sih Solusinya nih hukumnya sih ya haram ya Iya Haram Kalo ada orang punya utang terus ditagihnya susah sumpahin aja Ntar lebaran pake baju pampir hip Susah ya Kalo orang naafes bingung Iya Nyari-nyari Musuhnya pedang koin, pedang koin tau, kertas kuning, cuma pake darah kan, hukum seseorang yang masih punya utang puasa tapi pas ditagih malah galakan dia, itu kayaknya punya utang puasa, itu bukan, utang puasa ini mah, utang duit, orang-orang kok bisa ya, pola pikirnya begini ya, ya bisa lah gue juga gitu, Bang, amalan apa yang bisa memperkuat iman agar tidak tergoda omongan, besok aja udah bayar puasanya, sekarang kita ngemi dulu aja, paham gak lo? Bang, amalan apa yang bisa memperkuat iman agar tidak tergoda omongan besok aja udah bayar puasanya, sekarang kita ngemi dulu aja? Duh, dari pertanyaannya gue udah puyeng, pusing banget ya, SPOKnya kagak jalan, siapa nih, lo muncul lo? Nih, biar kuat, apaan sih, memperkuat iman agar tidak tergoda omongan, oh lo harus bayar utang, bayar utang puasa Iya, tapi misalnya udah tinggal 5 hari, utang kita 5, dan Tantara aja lah, gitu Tantara jeda, Ramadan 2004, gitu Oh mundur, lu lu, noro waktu lu, dari miswar Bismillahirrahmanirrahim Tantanan gue, Tantanan gue, Tantara emun Paji dulu, Dedy Miswar sama Denny Chandra, yang dagunya kebelah Sama Dedy Kobuser Batuk gue Oh, yang ini, Jidan Nah, benar, itu SKTK apa sih? Itu Jakarta, ya Allah, suka TKT Udah ya, gak tau Jakarta tuh yang suka TKT lu, gitu Jakarta Gitu lagi, gitu Gue gak punya tipi dulu Apa hukum bukber kalau masih puasa? Ih, emosi, gue apain gue lemper Paham gak lo? Apa hukum bukber kalau masih puasa? Boleh Kalau lu emang gak puasa? Jangan marah Ya tapi kan enggak, bukber kan buka bersama Enggak gitu ya Oh, iya Aduh, referensinya maap Enggak Gak boleh Bukber, kalau puasa gak apa-apa Kalau lu lagi gak puasa Misalnya nih, ibu-ibu lagi hamil Atau menyusui Kan boleh gak puasa Tapi kan temen-temennya gak hamil juga Nah, kalau dia komunitas ibu hamil Ya, ngapain komunitas ibu hamil? Lah, emang ibu hamil gak boleh ngumpul? Ya, gak boleh Surah dia dong Oh, anaknya ngobrol Lagi di dalam ya Eh, lu dimana? Gitu 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 Tapi kalau misalnya bukbernya Posisinya kita lagi berpuasa Terus ngomongin bukber Ngomongin, oh itu makanan enak banget Itu udah Gak boleh Namanya makruh ya Iya makruh Berarti puasanya batal Gak batal Tapi Pahalanya berkurang Jadi kalau udah Ayo kita bukber yaudah ayo gitu Tapi gak usah Aduh, enak banget ini gitu Enggak boleh ngirr ya ihga Tembak Ngirr Gak boleh ngece 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 Ngi Ngue Nge 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 jangan lu marah sama laki lu nih lanjut utang puasa mantan yang udah lama gak kontek kuduri tagi gak bang bulan puasa ini banyak dipakai buat nyepik-nyepik oh iya gua tau misalnya gak gitu kenal maaf ya minta maaf kenapa maaf aku baru sekarang suka sama kamu iiiih kak suci kak suci kan jaman-jaman dulu mah orang gitu orang jaman dulu gua tiba-tiba eh halo eh dapet nomor aku dari mana iseng aja pencet-pencet nomor iiiih padahal tau ya 12 nomor lu iseng tapi bisa nih bang kaget bisa lah gua bisa gua dapet hari emang dari mana nyari di counter ya nyari di counter yang ngisi goceng yang mana orang susah nih dia bakal tunduk kalau dia susah dia bakal tunduk iya 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 utang dimutang dia kita yang bayar apalagi posisi lu udah berpasangan bisa menimbulkan konflik menurut gua sih kalau utang mantan mah itu urusan-urusan dia biarin aja kan dia ngutang perlu iya nggak usah lo bayarin mantan doang ya kan nggak boleh ya kan nggak boleh sebenarnya mantan ngapain kita bayarin udah sih gue nggak nyetop gue gue pengen ditetop yoi jadi nih nggak gitu nggak gitu mau curhat-curhat aja mantep banget gue kasih goceng loh dan ini kan kesaling berbagi sama saling terhubung ya jadi bulan Ramadan ini baiknya kita tuh yang dulunya awalnya jarang WhatsApp orangtua cuman minta transferan sekarang tuh tanya kabarlah Bu apa kabar nih sehat nggak kalau sehat sejuta aja kok mau dia diem aja sih daripada mau nunggu-nunggu yang nungguin banget Bang Arbit nih pecah bat nih kalau mau nunggu yang kita nonton komeng aja sama-sama nih lu mah jaminan lucu tuh bangkomen iya udah udah lu kalau buka puasa sukanya dimakan apa makan apa makan gorengan itu yang nggak lucu yang lucu Aduh rasain lu nggak tondok tapi gue ada makanan yang lucu apa gulai remote tapi menurut gue nih kalau kita bulan Ramadan kan biasanya tuh waktunya tuh yang usaha-usaha kuliner rame oh UMKM rame alhamdulillah cuman itu waktunya kita berbagi rezeki bunga jadi misalnya kita warung nasi penuh warung mie penuh kita ke sebelahnya walaupun itu supi akhirnya kita buker di bengkel waktunya makan hidrogen makan hidrogen ya nggak apa-apa cuman penting hijau nanti kaya di Pertamina tapi bentar ya gue manggil batman dulu nih ya bukan gue tambahin lu yang ini saling berbagi juga apa kita kan jadi yang dulu-dulunya tuh sebelum-belum Ramadan nggak nyumbang nyumbang semampunya kalau ada nyumbang suara boleh itu pancuran gua tuh hahaha hahaha tuh kan kata gua juga gua mendingan diam nggak apa-apa sama juga kalau kita kan saling berbagi sama saling terhubung ya Jadi puasa ini bukan alasan untuk kita tidak saling beraktivitas betul sekali jadi olahraga tetap boleh-betul tapi harus ingat kapasitas diri Oke jangan berenang dari ancol ke Bangladesh jangan jauh 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 itu manusia bukan hiu hehehe Apa ga udah gue takut malang kenapa terpon selain lu kalau apa gua hahaha bagus bagus tapi kalau bukbera ini enggak apa namanya ada kalau bersin kenapa kakek-kakek kalau bersin tuh sama kakek gue satu rumah denger ya gue gak punya kakek lagi jangan dibawa sedih ini tempatnya segala macam tujuannya apa kan gue ada sibuk nih gitu oh iya dia jadi pake jasa ya bayarnya kerja kerja emang kerja lalu ada decknya ada decknya ini nanti udah begini ya mas ini nanti ngukulisin ada rundownnya sama tuh biasanya kalau buber sering ada orang yang tiba-tiba nari nari apa? jadi pas eh bayarnya oh saman nari sama aduh gue gak lupa bawa dong pe pake duit lu dulu ya aduh baru juga buka puasa udah boong lagi ini nyindir gue gue gitu aduh gue gak bawa uang gitu kan bisa pake barcode kris iya kuris kok udah keluar disitu tadi ya hahaha emang gue paling bener diem aja hahaha nah teman mantap sekarang kita udah sampe di segmen kopiah kompetisi berhadiah kopiah 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 bc hehehe pintar pintar gak janjian tapi pintar enggak gak janjian kopiah kopiah bc kalau minggu lalu tuh kan tebang gaya betul ratu gaya ratu tega iya iya itu udah sekarang beda sekarang beda sekarang judulnya adalah lemdul cetar yang tadi berubah lempar judul cerita iya 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 pokoknya lu harus perhatiin ya tadi yang kemarin kan itu ada intrik-intriknya iya ini juga ini apa jadi gue akan kasih cerita ya teman mantap mengira-ngira nih kalau jadi judul sinetron judulnya apa oh boleh oke nih ceritanya begini oke nah itu dia betul 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 tukang parkir seperti itu tukang parkir di dekat rumah gua minimarket baik banget kenapa bang gua taruh parkir cepet dikasih kerdus iya asal lu tau kenapa biar gak panas katanya elunya dikasih kerdus bukan guanya kan korban kecelakaan kenapa kenapa gua motornya dong joknya oh joknya dikasih kerdus iya 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 gua masuk gua keluar dikasih kopia besa susu gua bang biar gak ngantuk bang dia bilang gitu oh baik banget ya muka gua kayak capek banget iya baik banget wah karena baik banget nih gua naik motor gua kasih biasa kasih 2000 gua kasih 20.000 oh karena dia baik kebanyakan enggak usah gapapa nih buat lu set gitu terus dibantu gua ditarik motor gua set didorong ampe rumah gua tuh emang motor lu gak ada bensinnya emang banyak banget baik banget ya baik banget ya iya banget ya ceritanya oh gitu berarti dapet hamin satu menit tadi iya kalau gitu judulnya apa kira-kira itu gua kasih judul ini sinetron azab sih kenapa manusia penjilat kayak misalnya gini judulnya misalnya gini cintaku ditarik tukang parkir tukang parkir pahlawanku bisa gitu oh tukang parkir pahlawanku bercerita tentang tukang parkir yang baik banget sampe kita jadi kagum gak relate di citaim gak ada yang baik nih kalo gua ngasih goceng ya gak dibalikin padahal gua nungguin tiba-tiba ditarik udah aja goceng nah lu aja gak tau dikasih goceng kan set balikin bang iya sih nah udah lu aja yang gak tau kalau gua berarti ya iya lu aja yang gak tau pokoknya gitu temen-temen harus tebak bukan tebak namain ceritanya keardit tadi iya ngebak apa cara jawabnya di kolom komen instagram at kopimantababc betul banget langsung komen biar dapetin hadiahnya gitu ditunggu ya jangan lupa komen di IG kopimantababc ditunggu judul termantap oke temen mantap sekian ngabuburit mantab episode 2 terimakasih di nonton ya terimakasih jangan lupa saksikan ngabuburit mantab bareng al mantab di episode berikutnya setiap hari jumat jam 4 sore selama bulan roma dong hanya di youtube channel kopimantababc sepah ajar lagi mana seperti episode pertama enggak ada ah boom terimakasih aduh lucu banget enggak enggak lontong calon tong iya bener iya Allah enggak tahu lagi bagus kita baru buka dulu dengan iya ntar pang bakso bentar ya eh eh nanya-nanya eh hati-hati loh metengang basuh takutnya bawa hati jam lagi ah mantap nah ini paling enak emang sama gorengan bang wah ini mah gua emang kesukaan gua nih bukan 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 jalan salah salah bang enak apa itu bang siapa bang isi kupon ya kupon pesta dapat sepeda sepeda gunung alhamdulillah kok lu makannya sedikit tuh biar langsung maghriban kayak episode kemarin gak sih semuanya lu cocol itu tapi enak ya aduh mantap mantap kopinya ya 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 Sub indo by broth3rmax